selamat menikmati aplikasi buat mendeteksi hp kita apakah hp kita itu di zona aman atau di zona yang kagak aman nah banyak banget yang minta buat dibuatkan video gimana sih caranya lolos aplikasi rotbeer soalnya kalau misalkan buat beberapa hp android yang kagak lolos aplikasi rotbeer biasanya gak bisa ngebuka aplikasi internet banking terus terutama buat game ya game contohnya game pubg ataupun game pubg ns itu gak akan bisa terbuka yang paling parahnya akun kalian bakalan terblokir atau dibanet nah disini gue belum bisa share gimana caranya memperbaiki satu per satu dari mulai road management apps sampai ke urutan yang paling bawahnya magisk specific check soalnya setiap hp user itu pasti berbeda beda gue gak tau aplikasi apa yang ada di android kalian gue gak tau plugin apa yang ada di android kalian mungkin kalau misalkan sampai gue bikin video juga itu pasti durasinya bakalan lama banget dan untuk bahan-bahan yang dibutuhin juga itu pasti bakalan lama banget tapi disini gue bakalan kasih tau satu per satu ini fiturnya apa dan yang kedua fiturnya apa jadi seenggaknya kalau misalkan kalian tau baris pertama dan baris kedua itu penyebabnya apa jadi kalian bisa mencari sendiri itu masalahnya dimana dan bagaimana caranya memperbaiki tapi kalau misalkan emang gue dikasih waktu yang panjang ataupun gue dikasih kemudahan buat ngejelasin semuanya ya gue bakalan bikinin videonya oke jadi langsung aja oke untuk yang pertama route management apps nah maksud dari route management apps adalah aplikasi route beer mendeteksi bahwa android kalian itu sudah di route kalau misalkan android kalian belum di route atau route nya itu disembunyikan dan si aplikasi route beer ini gak mendeteksi otomatis disini pasti bakalan centang hijau nah karena aplikasi route beer ini mendeteksi android kalian sudah di route makanya disini disilang jadi maksud dari fitur yang pertama ini adalah android kalian terdeteksi route nah terus yang keduanya potential dengerus apps maksud dari potential dengerus apps ini adalah di hp android kalian terdeteksi aplikasi berbahaya nah mungkin buat beberapa user gak begitu paham aplikasi yang berbahaya itu yang kayak gimana gue bakalan kasih contoh aplikasi yang berbahaya itu contohnya adalah aplikasi expose terus aplikasi luki pacar terus aplikasi gl tools dan aplikasi-aplikasi yang bisa menjebol sistem nah itu termasuk aplikasi berbahaya nah kalau misalkan disini sampai disilang berarti di dalam hp android kalian itu terpasang aplikasi yang sudah gue sebutin oke untuk yang ketiganya adalah route cloaking apps nah route cloaking apps ini adalah sejenis aplikasi buat menipu ataupun memanipulasi nah untuk contoh aplikasinya gue gak bisa sebutin soalnya emang gue gak pernah yang namanya merubah id perangkat memanipulasi aplikasi atau yang sejenisnya jadi untuk jenis aplikasinya apa gue gak begitu paham intinya sih kalau misalkan disilang berarti di hp android kalian ini terpasang aplikasi untuk memanipulasi ataupun untuk menipu oke terus yang keempatnya disini ada test key sebuah tag atau kode name dan id perangkat kalian misalkan kalau disini disilang nah itu id perangkat kalian sama hp kalian itu berbeda jadikan contoh kalian yang sering memasang modu magisk unlock fps nah disini kan hp nya xiaomi redmi note 7 kalau misalkan gue memasang modu magisk unlock fps otomatis bakalan berubah menjadi iphone 11 ataupun menjadi nubia redmagic 7 nah kalau misalkan xiaomi redmi note 7 sedangkan id perangkatnya itu nubia redmagic otomatis disini pasti bakalan disilang jadi kalau misalkan yang kalian pegang itu xiaomi redmi note 5 id perangkat harus xiaomi redmi note 5 nah kalau misalkan hp kalian itu xiaomi redmi note 8 maka di id perangkat harus xiaomi redmi note 8 jadi jangan sampai berbeda sama id perangkat itulah test key itu tag terus yang kelimanya disini busibox binaris nah karena disini disilang berarti di hp gue ini terpasang busibox gimana cara ceknya sekarang kita keluar aja kemudian kita masuk ke route explorer nah disini kalian masuk aja ke directory route kemudian kalian geser aja ke bawah dan masuk ke folder system nah biasanya lokasi busibox itu ada di folder bin sbin dan xbin jadi ada tiga folder nah kalian bisa cek satu persatu contohnya di folder bin kita cek apakah disini ada busibox apa enggak kita gulir nah disini huruf B disini enggak ada yang namanya busibox oke sekarang kita tutup kemudian kita gulir ke bawah dan masuk ke xbin nah kita gulir ke bawah kita cari file yang bernama busibox nah disini ketemu nah disini ada file yang bernama busibox itu alasannya di aplikasi roadbeer itu disilang karena disini ada busibox cara biar cek list hijau nya kayak gimana bang nah caranya kalian harus menghapus file busibox ini caranya dengan memasang file bernama busibox uninstaller kalau misalkan kalian sudah berhasil memasang file busibox uninstaller dan file busibox ini hilang maka bakalan di centang hijau oke sekarang kita next lagi nah disini ada subinaries nah disini kan disilang karena hp gue ini sudah di root dan ada magisk manager makanya disini subinary nya terdeteksi jadi di sistem android itu ada binary super su terus yang keduanya 2nd subinary check nah jadi root itu enggak cuma satu bro tapi ada dua subinary misalkan magisk terus 2nd subinary biasanya itu adalah file buat root tapi yang jenis keduanya contohnya adalah super su nah misalkan di android kalian itu terpasang magisk plus di dalamnya itu ada super su maka disini terdeteksi silang keduanya tapi kalau misalkan di sistem android kalian itu enggak ada super su tapi adanya hanya magisk aja berarti disini di centang hijau tapi subinary nya pasti bakalan disilang oke jadi kedua fitur ini adalah mendeteksi kalau misalkan di android kalian itu ada dua jenis atau ada dua file root oke yang selanjutnya disini ada 4rw patch nah maksud dari 4rw patch ini adalah android kalian itu bisa dimodifikasi sistemnya kenapa disini disilang ya karena hp gue bisa dimodifikasi jadi contoh disini gue masuk ke aplikasi root explorer kemudian disini gue masuk ke folder yang bernama sistem kemudian gue edit file yang bernama build prop nah kalau misalkan berhasil dan bisa disave ya otomatis di aplikasi rootbeer itu bakalan terdeteksi dan bakalan disilang nah buat mengatasi biar di centang biasanya ada hubungannya sama magisite kalau misalkan di magisite itu gak ada tipe hp kalian itu bakalan susah juga jadi harus tersedia hp kalian di magisite itu fitur terus yang di bawahnya ini adalah dangerous props yang dimaksud dengan dangerous props itu adalah sebuah string ataupun kode yang berbahaya bang kode yang berbahaya kayak gimana nah ini jenisnya adalah plugin nah plugin itu bisa masuk ke folder yang bernama system dan vendor jadi plugin itu masuk ke dua folder itu yang dimaksud dengan plugin itu apa bang jadi plugin itu sejenis script yang berbahaya ya jadi contoh adalah script-script yang bisa merubah aplikasi ya biasanya sih yang kayak gini yang lebih hafal itu ya cheater karena bang ojan kan gak pernah yang namanya nge-cheat apa segala macem jadi gak begitu paham untuk file-file nya jenisnya kayak gimana intinya sih si script ataupun file tersebut itu berbahaya buat aplikasi lain biasanya emang ada hubungannya sama nge-cheat dan sama hack nah ini masuk ke dangerous props jadi sebuah string ataupun kode nah kalau misalkan potensial dangerous apps ini adalah aplikasi sedangkan dangerous props ini adalah kode atau string terus disini adalah root via native check jadi android kalian ini terdeteksi root oke jadi untuk root via native check terus root root management apps dan yang tadi untuk subinary sama 2 nd subinary itu masih ada hubungannya jadi kalau misalkan yang satu ini dicentang hijau kemungkinan keempatnya itu bakalan dicentang hijau juga so lanjut lagi ke bawah di sini ada se linux flag is enable ini adalah selinux yang ada di android terbagi menjadi tiga enforcing permisif dan yang terakhir adalah off kalau misalkan di sini linux flag is enable di checklist maksudnya di silang berarti selinux yang ada di android kalian itu terbuka atau terdeteksi makanya di sini di silang kalau misalkan di sini di checklist berarti selinux yang ada di android kalian itu terkunci jadi aman nah cara ceknya kalian tutup aplikasinya kemudian kalian buka aja aplikasi yang bernama terminal emulator kalian ketik aja so kemudian ketik aja get and force kemudian enter nah di sini tulisannya enforcing yang artinya selinux di hp gue ini terkunci makanya di situ centang berwarna hijau kalau misalkan terbuka dan apalagi off di sini bakalan di silang biasanya kejadian kayak gitu buat user yang sering memasang modu magisk buat merubah selinux atau selinux changer terus yang terakhir magisk specific check ini masih ada hubungannya sama yang namanya route via native check jadi 1 2 3 4 5 ini saling berhubungan kalau misalkan di checklist 1 ini bakalan di checklist semuanya nah di sini gue baru ngejelasin aja waktunya udah benar-benar panjang gimana kalau misalkan gue bikin video gimana cara mengatasinya ya ada kemungkinan sih videonya bisa sampai setengah jam tapi kalau misalkan emang kalian pengen dibuatkan video ya silahkan kalian komentar aja di bawah enaknya kayak gimana dibuat videonya soalnya gue udah pernah bikin semua fitur yang ada di route via ini di checklist sampai sama gue di screenshot dan ini screenshotnya ini ya sekitar berapa ya 1 jam lah gue harus nge-checklist magis 1 persatu dari route management up sampai ke magis specific check gue pake magis versi 24.1 itu yang masih disilang adalah tes key nah ini agak susah juga cara nge-benerinnya soalnya gue harus memasang yang namanya modu magis magis hide dan gue harus atur lagi lewat terminal emulator dan harus edit manual build prop soalnya ini ada hubungannya sama build prop kalau misalkan semuanya ini hijau di centang hijau gak ada yang di silang satupun kalian bisa membuka aplikasi internet banking kalian bebas bermain game yang melarang buat route kalian bisa membuka game pubg kalian bisa bermain game pubg ns selama ini semuanya di centang hijau oke karena disini gue udah jelasin satu persatu dari mulai road management sampai ke magis spesifik gimana caranya mengatasi terus ini fungsinya apa aja ya semoga aja kalian bisa nemuin caranya sebelum gue bikin video yang begitu panjang karena gue nunggu apa ya nunggu masukan dari kalian juga apakah ini videonya mau dibuatkan part atau gimana kalau misalkan disatuin itu pasti bakalan panjang manget ya tadinya sih gue mau langsung live streaming aja buat ngatasin semua masalah yang ada di road beer ini tapi sih gak belum nonton etaw ya pokoknya nah jadi kayaknya buat kedepannya bisa aja sih sama gue dijadikan part tapi ya takutnya sih agak susah ngerti juga sih soalnya gimana ya file-file yang dibutuhkan itu berbeda-beda sedangkan yang nonton video ini kan gak cuman Xiaomi aja ada Samsung ada Usus ada apa ya ada ada Oneplus terus ada Hitachi dan macem-macem apalagi sekarang ada realme dan ada hp-hp yang terbaru dan yang pastinya si file-nya juga pasti berbeda jadi yang bikin gue bingung sih itu nah jadi silahkan kalian kasih aja masukkan di kolom komentar buat videonya apakah mau dilapstreamingkan atau bikin video manual yang seperti biasa atau si videonya dibuatkan part silahkan kalian isi aja di kolom komentar oke sepertinya gue harus pamit dulu karena udah gak ada yang gue jelasin lagi intinya kalau misalkan disentang semuanya kalian bisa aman dan hp kalian nyaman buat ngebuka aplikasi apa aja oke gue harus pamit sampai ketemu di video selanjutnya thank you bro selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati